Saya sangat keberatan kalau semua isu dikit-dikit hukum dibilang kriminalisasi ya. Nah ini yang kita mesti tempatkan. Dan tentu yang seperti saya bilang jangan terjebak juga dengan berita-berita fitnah yang tidak mendidik. Yusuf Mansur menceritakan pengalamannya selama bertemu dengan Jokowi dalam kehidupannya sehari-hari. Yusuf Mansur mengawali pesannya dengan menyatakan kesaksianya ini diakuatkan dengan hafalan Al-Qurannya. Yusuf Mansur menyatakan Jokowi sosok yang taat menjalankan ibadah wajib bahkan yang sunnah seperti puasa sunnah. Yusuf Mansur juga mengatakan sudah lama ingin menceritakan ketaatan Jokowi pada Islam untuk meng-counter fitnah-fitnah yang menyasar ke Jokowi. Namun Jokowi justru mencegahnya. Yusuf Mansur juga menilai selama ini banyak umat Islam dan pemimpin pesantren yang mendapatkan info tidak benar terkait Jokowi. Jokowi justru mencegahnya.